Intro Warga Desa Bujung Bering Baru, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Lampung yang digegerkan dengan penemuan jenazah seorang guru yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya, ia ditemukan oleh warga dalam keadaan mengenaskan, bersimbah darah di kamar rumah dinasnya dengan kondisi luka sayap di leher. Penemuan sesosok mayat perempuan seorang guru SD Negeri 8 itu pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, menurut keterangan warga yang tinggal di sekitar lokasi sekolahan. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya bernama Siti yang juga merupakan berfropesi guru di SD Negeri 8 dan tinggal di tempat yang sama. Dalam kronologi kejadian, salah satu warga setempat menirukan cerita sahabat korban bernama Siti yang juga berfropesi seorang guru dan satu kamar dengan korban. Siti baru pulang dari mengikuti pelatihan di Desa Brabasan, ia kaget bukan kepalang saat hendak membangunkan korban yang tengah tidur di kamarnya untuk mengajak beribadah sholat asyar. Saya baru pulang dari pelatihan di Desa Brabasan, kemudian membangunkan korban untuk mengajak sholat asyar bersama. Saat saya mau membangunkan korban, saya buka pintu kamarnya saya kaget melihat sudah banyak darah berceceran dan korban sudah tergeletak dengan luka tersayat di leher, kata warga menirukan keterangan Siti yang masih terlihat syok atas kejadian itu. Warga yang menceritakan kronologi kejadian itu meminta untuk tidak menyebutkan nama dan rekaman suaranya, bahwa sebelum ditemukan meninggal, korban masih beraktifitas seperti biasanya, mengajar dan bercengkrama dengan rekan sesama guru di SD tersebut. Korban belakangan ini diketahui bernama Rossi Aprilia, ia tinggal di perumahan dinas SD Negeri 8 Desa Bujumburing Baru, dengan lokasi persis berada di belakang lokasi sekolahan tersebut. Sementara Ansori yang merupakan paman korban ditemui wartawan di lokasi menuturkan, korban memang sejak gadis sudah mengajar. Namun sebelumnya korban mengajar di SD Muara Tenang sejak tahun 2017, kemudian di tahun 2019 korban pindah tugas ke SD Negeri 8 Tanjung Raya. Korban ini merupakan putri pertama pasangan Bapak Susila dengan Ibu Krohaida, ia berstatus sebagai janda, ia baru mau menikah lagi dan sudah melakukan pertemuan keluarga dengan pasangan calonnya, orang tuanya tinggal di RK 03 RT 09 Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya Mesuji, Terang Paman Korban. Terpisah, Kapolres Mesuji AKBP AD Hermanto membenarkan adanya penemuan jenazah seorang guru di kamar rumah dinasnya, Saat ini, kami Polres Mesuji masih melaksanakan olah TKP dan penyelidikan, kata Kapolres singkat. Dari Mesuji, Tim Bintang TV, Devli menginformasikan.